Media masa kita dipenuhi wacana bagi-bagi kursi menteri Nama-nama berseliwuran demikian juga dengan jatah masing-masing partai pendukung Saling sindir antar partai pun tak terhindarkan Uniknya 2014 lalu Pak Jokowi berjanji Tak akan bagi-bagi kursi jika terpilih jadi presiden Namun terlepas dari siapapun yang akan ditunjuk Kita semua berharap Pak Jokowi sadar bahwa Indonesia tengah berada dalam extraordinary condition Situasi luar biasa yang harus ditangani dengan luar biasa juga Ada tersendatnya BPJS, merosotnya ekonomi, BUMN strategi Yang berada di ambang kebangkutan Kestabilan harga, polemik impor, maraknya PHK Membengkaknya hutang dan bunga hutang Sistem pendidikan yang terus berubah, mahalnya biaya transportasi dan lain-lain Oleh karena itu pilihlah anak bangsa terbaik di bidangnya Pak Jangan yang kualitas mediocre apalagi ala kadarnya Rakyat menginginkan presiden dan menterinya yang sama-sama bertanggung jawab Bukan yang sama-sama saling suka lempar tanggung jawab Atau yang dengan entengnya berucap Itu bukan urusan saya Setuju? Terima kasih telah menonton!